Pembersihan pada masa pandemi COVID-19, ternyata transaksi saham di Jawa Barat meningkat signifikan hingga mencapai Rp182,7 triliun. Jika dibandingkan Januari hingga Mei 2020, peningkatan tersebut hampir mencapai 3 kali lipat. Pandemi COVID-19 ternyata membuat masyarakat Jawa Barat giat berinvestasi. Hal tersebut terlihat dari jumlah transaksi saham di Jawa Barat yang meningkat signifikan. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Reza Sadat pada tahun 2018, nilai transaksi saham di Jawa Barat mencapai Rp62 triliun, meningkat menjadi Rp93,1 triliun pada 2019, lalu menjadi Rp251,3 triliun pada 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dari Januari hingga Mei, nilai transaksi saham di Jawa Barat sudah mencapai Rp182,7 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan periode bulan yang sama pada 2021. Nilai transaksi tertinggi terjadi pada Januari 2021 yang mencapai Rp62,3 triliun. Januari sampai Mei 2021 ini sudah hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dibandingkan dengan transaksi selama Januari sampai Mei 2020 yang lalu. Jadi angkanya mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan di periode katakanlah juga Juni sampai dengan Desember 2021 ini juga mengalami nilai transaksi di Jawa Barat, transaksi saham juga akan terus mengalami pertumbuhan insya Allah. Nah kemudian kalau kita lihat juga dibandingkan dengan perbulannya ya, 2019, 2020 dengan 2021, kita lihat bahwa memang transaksi selama bulan Januari kemarin ini mengalami rekor ya, all time hike-nya itu di Januari 2021 kemarin ada transaksi di Jawa Barat selama satu bulan itu mencapai Rp62,3 triliun. Peningkatan minat masyarakat Jawa Barat dalam berinvestasi saham selama pandemi COVID-19 pun terlihat dari meningkatnya jumlah investor baru. Selama 2020 jumlah investor baru di Jawa Barat mencapai 101.574, sedangkan pada 2021 hingga Mei sudah mencapai 129.028 investor baru. Investor tersebut banyak didominasi usia 18 hingga 25 tahun dengan jumlah terbesar di Kabupaten Bandung Barat, Subang, Ciamis, Cianjur, Garut, Indramayu, Sumedang, dan Sukabumi. Reza pun meyakini masih ada ruang yang cukup besar untuk pertumbuhan investor saham yang lebih besar lagi melihat jumlah penduduk Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV